Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa channel Bijaya Teknik lagi teman-teman Kali ini kita melakukan Proses overhaul garden Overhaul garden Mitsubishi Triton GLS Yang all new Seperti ini Nah itu gardannya kita turunkan Karena ada kebocoran di bagian cover depan Dan olinya kering Nah ini bearingnya ini sampai Tidak ada bijinya sudah ya Biji-biji bearingnya sudah lepas dan keranjang Rumah penahan Bantalan bearing itu sudah Pecah Nah ini kita overhaul Sekalian sambil kita mengecek Untuk gigi gardannya Untuk gigi nanas Dan gigi besarnya ini Ringgirnya ini aman atau tidak ya Dan ini aman semua Kita cek Emang sudah ada aus tapi masih Dalam batas wajar Dan tidak ada gigi yang patah Jadi Kita akan pasang lagi Namun bearing dan seal-seal Kita ganti semua Secara keseluruhan Untuk superpartnya ini Kita masih carikan dulu ya Untuk ketersediaan superpartnya Mudahan saja ada Karena kalau Superpartnya tidak ada Kita harus ganti seal Minimal Sama bearing ini Seal keseluruhan Tiga piece ya Bagian belakang Kanan kiri itu harus diganti Dan kalau bearing Masih bisa dipakai yang sebelah kanan Namun kalau ada yang baru Kita akan ganti semua Kalau memang ketersediaan Superpartnya itu ada Kalau untuk ketersediaan Superpartnya Tidak ada Atau susah Kita tidak bisa ganti semuanya Karena akan terlalu lama Jika nunggu Nunggu superpartnya lagi Cuma tetap harus Ganti bearing sebelah kiri Tadi Dan seal secara keseluruhan Ini kita bersih-bersih dulu Jadi seal yang saya maksud Itu seal di bagian sini Ini harus diganti Seal bagian sini Harus diganti Dan sebelah sini Harus diganti Karena Kalau seal ini Dia sudah mengeras Jadi nanti Rawan bocor lagi Dan kemarin Kebocoran itu terjadi Di bagian cover ya Kalau ini gigi nanasnya Teman-teman masih bisa lihat Gigi nanas dalam keadaan aman Untuk pinion gear ini ya Atau gigi nanas Ini dalam keadaan Masih aman Memang aus Tapi tidak Tidak terlalu parah Bout-boutnya sekalian Kalau yang ini Tidak usah Ini diganti Nah ini dia gigi nanasnya Eh sorry Covernya Kalau cover Covernya ini sudah kita ratakan lagi ya Jadi kita ratakan Kemarin untuk cover Nah jadi covernya ini dia Kemarin bocor Di bagian Sini teman-teman Nah bagian ini nih Ada bagus ketokan nih Sudah diratain nih Ini bocor Karena ini di bagian bawah Jadi mungkin terbentur sesuatu Entah batu Atau Mungkin apa Akhirnya Cover ini bocor Karena ini bengkang ya Muncul indikasinya itu Mobil itu saat berjalan Suaranya nyaring Seperti suara bearing roda pecah ya Dan seperti suara Ada sesuatu yang nyangkut Pokoknya di bagian roda depan sebelah kiri Ketika dicek itu Gardannya kering Polinya Jadi ini teman-teman Kita akan lanjut Nanti bongkarin lagi Tapi Coba kita cek dulu Ketersediaan super partnya Semoga aja ada Ikutin terus channel saya teman-teman Dan Jangan lupa subscribe-nya dulu Like serta komen di video Terima kasih Saya akan lanjutkan Cari partsnya dulu Oke teman-teman Ini sudah kita gantiin ya Bearingnya Sebagian Ini bearing yang lama Ini bakal di copot nih Cuil-cuil Ini sil-silnya Untuk tiga sisi Sini ganti Sini ganti Jadi partsnya itu ada semua Dan untuk kode partsnya Teman-teman bisa screenshot sendiri Ini bearingnya Untuk bearing samping Jadi gak perlu tanya lagi ya Nanti cukup screenshot Dan nunjukin ini Gitu ya Dan Bearing samping itu dua biji ya Terus Bearing-bearing yang sebelah sini Ini Dia noda kotaknya teman-teman ya Sini aja Ini yang baru nih Nih Dia pakai kode ini ya Dan kelihatan Nah bisa di screenshot Nanti videonya ini Bisa ditunjukkan Terus Untuk bearing yang gigi nanas ini Ini Ya ada juga ya Kodenya berapa yang gigi nanas ini Lupa aku Nantilah di kolom deskripsi Saya tulisin aja kode-kodenya ya Biar lebih jelas Oke teman-teman Ini udah aku ganti juga ya Jadi ini untuk yang bearing gigi nanas ini Kita ganti juga Nah ini bearing gigi nanasnya disini Ini kita pecahin aja Tadi kita ngeluarinnya susah Jadi kita pecahkan Bearing gigi nanasnya Ingat disini Di bagian sini ada sim ya Simnya ada tebal dan tipis Yang tipis di bagian sini Di bagian terdekat dengan gear ini Dan bagian tebal di bagian dekat dengan bearing Nah seperti itu Nah ini yang bearing barunya Kita pasang Oke nanti tinggal masangin sil-silnya aja Ini masih ada pembersihan sedikit Untuk dudukan silnya ya Jadi pastikan bersih nanti Untuk pemasangan sil Diusahakan disini di lem Karena Untuk menjaga aja Takutnya ada yang baret Bagian sininya Nah ini ketika kita tidak lem Ini jadi celah bocor nanti Oke kita lanjutin dulu kerjaannya Untuk pemasangan sil Dan kita rakit nanti Oke Ikutin terus videonya Nah kalau ini teman-teman ya Tips Kadang ada yang nanya Untuk bunyi Apa namanya Bunyinya itu Bunyi garden itu kayak apa sih bang Nah bunyi garden itu gini teman-teman Ketika teman-teman jalan Itu bunyinya seperti bearing roda Ya bunyi seperti Ada besi yang bergesekan ya Seperti pelat yang bergesekan itu Tanda-tanda itu bearing Garden itu sudah bermasalah Terutama di bagian bearing-bearingnya Ya Dan itu terdengar di bagian roda depan kiri Ya Kalau untuk getaran dia tidak Tapi untuk suaranya dia sangat nyaring Seperti bearing roda depan kena Pokoknya seperti itu Tapi ketika kita cek Bearing roda depan kiri gak kena Nah kita bisa wajib mencurigai Kebagian gardan Teman-teman cara ngeceknya gimana Ngeceknya di tap olinya teman-teman Kalau di tap olinya itu ada Berarti masih aman Tapi kalau di tap olinya itu kering Nah itu dia biasanya Karena untuk kerusakan gardan sendiri Biasanya terjadi karena kebocoran Jadi dia kering olinya Oke teman-teman Itu tadi ya Kita lanjut pasang-pasang dulu Teman-teman Ini sudah kita rakit Untuk gardan Keseluruhan Sudah kita tutup covernya Coba tuh keluarin yuk Putar-putar Putarannya yuk Putarannya aman kah Mantap gak Ya landaskan di atas itu aja Nah Putar dulu putar Putar Kita lihat dong putarannya Nah Bisa ya diputar ya Jadi untuk di bagian sini Itu gak boleh nge-gym Kalau nge-gym berarti ada Masalah Dan Ini juga bearing inner sub Ini bagian sub Inner sub ya Inner sub depan Nah ini yang bermasalah Bearingnya ada di bagian sini Nah inner sub itu di bagian sini teman-teman Bearingnya Ini bearingnya Nah Di sini dia ya Nah ini ada yang sering nanyakan Bang apakah Kalau cuma ganti itu Nanti beres Bang mobil saya bergetar Bagian lantai Sampai kabin Nah Kalau bergetar bagian lantai Saya selalu suruh cek Untuk cek bagian inner sub Ini kenapa Karena ini dia Kalau dia kena Bearingnya seperti ini Atau dia pecah pun bearingnya Dia itu gak menimbulkan suara Tapi dia itu terasanya itu Digetaran ya Jadi getaran itu Lebih terasa ke bagian Lantai kabin Lantai kabin sebelah kanan Di bagian kemudi Itu dia ada terasa getaran Di lantainya Kalau teman-teman rasain Di jalan asfal ya Pertanyaan kalau di jalan tanah Yang gak bagus ya Gak terasa teman-teman Tapi kalau di bagian jalan asfal Yang memang mulus Getaran itu pasti terasa Gitu ya Mau itu triton Mau itu pajero Gardannya sama Pasti ada bearing inner subnya Seperti ini Nah bearingnya ini Yang sering kena Ya Jadi ini kita ganti sekalian Karena bearingnya udah kayak gini Ya Udah kocak Udah aus Bearingnya kita ganti sekalian Kita bersihin sekalian Nah nanti baru kita pasangkan Ke gardan ini Jadi sudah sip semua ya Bearing-bearingnya baru Semuanya Seal-sealnya juga baru Insya Allah aman Gak ada kendala apapun Oke kita lanjut dulu Untuk Beganti bearing join sub Apa Join sub atau inner sub lah Bahasanya seperti itu ya Nah habis itu nanti kita Rakit Kalau untuk pemasangannya di unit Saya gak record Karena mungkin untuk pemasangan Teman-teman sudah bisa semua juga ya Maksudnya banyak lah Tutorialnya sudah Kalau untuk Cuma nurunkan gardan Depannya Triton ya Jadi Ini untuk overhullnya aja Overhullnya yang diperhatikan Di bagian-bagian seperti tadi Contoh seperti bagian tadi itu Gardannya setelah di overhull Harus bisa diputar Flanknya Kalau flanknya Tidak bisa diputar Berarti itu ada masalah Ya Ini lemnya agak banyak teman-teman Kenapa lemnya agak banyak Karena kita gak ganti Koper bagian depan ini Sedangkan kemarin Kopernya ini yang bermasalah Kopernya ini bermasalah Ya koper yang ini Kita repair ini Karena ini bagian bawah Nah ini bocor Kehantam sesuatu Jadi oli keluar dari sini Itu yang menyebabkan Gardan ini Sampai bearingnya rontok Nah Ini Apa Kita kasih lem agak banyak Buat membantu aja ya Jadi membantu Agar Nanti ini Lemnya ini bisa jadi Seperti Seal lah ya Seperti packing Atau seal Nanti kalau untuk Bekasan lemnya ini Bisa kita lap Kita rapikan Ya Oke teman-teman Itu Dan kita ganti bearing dulu Oke teman-teman Teman-teman ini sudah selesai perakitan Garden sudah mantap Ya disini sudah putarannya juga bagus Ini putarannya Putarannya mantap ya Sudah gak oblak nih Ini aslinya ini biasanya oblak nih teman-teman Tadi sebelum diganti oblak Nah disini juga bagus ya Disini garden mau berputar Teman-teman ini sudah aman Sekarang nanti tinggal menaikkan aja ke mobil Nah ini tinggal memasang bracket sayap yang sebelah kiri ini ya Sayapnya Nah jadinya nanti seperti itu Dan pekerjaan kita selesai Ada ringnya kayaknya itu Ada bekasannya kan Ringnya Nah itu ringnya Ya itu topiannya Maksudku Ya itu sudah Pasang Terus Nanti tinggal naikin Oke itu tadi teman-teman Saya putar tentang perakitan garden ya Perakitan garden Itu tadi Garden Mezobishi Triton ya Serada Dan kalau untuk yang giginya itu dia beda teman-teman ya Kalau yang HDX sama yang GLS itu beda Untuk rasio gigi nanas dan ring besarnya Ringgirnya Itu dia beda Jadi untuk GLS Itu khusus sendiri Nah itu caranya teman-teman ketika bongkar Langsung dihitung aja giginya Kalau memang giginya bermasalah Gigi rasionya dihitung ya Jadi berapa banding berapa Itu nanti harus disesuaikan lagi pergantiannya Jangan sampai yang GLS dipasang punya HDX HDX dipasang punya GLS Nanti Tarikannya Ketika jalan dia bisa bengung Atau berdengung ya Seperti berat Itu Biasanya salah di bagian rasio Karena Untuk garden Triton sendiri Itu dia belakang muter Belakang muter Depan pun ikut muter Jadi harus menyesuaikan Sesuai dengan spek rasionya Oke teman-teman Itu tadi tips-tipsnya tentang Cara-cara tentang Masalah di garden ya Overhaul bagian garden Terima kasih sudah menyaksikan channel Wijaya Teknik Bisa tanya-tanya di kolom komentar Jika teman-teman Mengalami kesulitan Di bagian Garden juga Kita bisa saling berbagi aja Teman-temannya Apa-apa keluhannya Kalau memang saya tahu Dan saya pernah ngalamin Pasti saya akan beritahu Buat teman-teman sekalian Oke terima kasih buat Para subscriber juga Sampai saat ini Setia untuk menonton Dan setia untuk mengikuti channel saya Dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya Dan Semangat terus Semoga rejikannya lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton